Intro Kelompok pemberontak iamannya Shia Houthi kembali menyerang kota Jazan Arab Saudi dengan rudal balistik pada Kamis 4 Maret 2021. Namun, serangan rudal balistik tersebut berhasil dihancurkan pasukan koalisi Arab. Kelompok Shia Houthi melanjutkan upayanya untuk menargetkan warga sipil. Kami mengambil tindakan operasional untuk melindungi warga sipil sesuai dengan hukum humaniter internasional, kata koalisi Arab dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita Arab Saudi, SPA yang dinukil al-Arabia. Koalisi Arab juga mengumumkan bahwa pasukannya telah mencegat dua drone bermuatan bahan peledak yang diluncurkan menuju Khamis, Musyaid, sebuah kota di barat daya yang menjadi rumah bagi pangkalan udara Raja Khalid. Kelompok Houthi secara teratur meluncurkan drone dan rudal ke Arab Saudi, banyak diantaranya berhasil dicugat. Beberapa sebelumnya telah mencapai bandara internasional ABBA yang berjarak sekitar 120 km dari perbatasan dengan Yemen. Pada bulan Februari 2021, Houthi mengklaim serangan di bandara ABBA yang menyebabkan pesawat sipil terbakar. Houthi mengatakan bandara itu menjadi sasaran pasukan mereka sebagaimana dilaporkan AFP. Beberapa hari lalu, kelompok yang didukung oleh Iran itu menghujan di kota Yazan dengan proyektil militer melukai sekitar lima warga sipil. Pihak berwenang Arab Saudi mengatakan proyektil itu jatuh di jalan umum. Mereka yang terluka adalah tiga warga negara Saudi dan dua warga Yemen yang dipindahkan ke rumah sakit untuk perawatan. Pada akhir bulan lalu, Arab Saudi berhasil mencugat eserangan rudal yang menargetkan ibu kota dan drone bermuatan bom yang menargetkan provinsi selatan negara itu. Terima kasih telah menonton!